PINANGKI SIRNA MALASARI Mantan Jaksan sekaligus terpidana kasus swap pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Chandra, Pinangki Sirna Malasari, telah bebas bersyarat. Namun dalam momen kebebasannya, Pinangki mendapat sorotan karena memiliki penampilan yang berbeda. Pasalnya, Pinangki tampak tak mengenakan jebab seperti saat menjalani masa persidangan. Dilansir oleh Tribun News, Pinangki bebas bersyarat dari LP kelas 2A Tangerang setelah dua tahun menjalani masa hukuman pada Selasa 6 September. Dalam foto kebebasannya yang beredar, Pinangki tampak memiliki tampilan yang berbeda. Ia terlihat mengenakan baju hitam corak putih saat menerima pembebasan bersyarat. Pinangki juga tampak mengurai rambutnya dan memakai masker. Tampilan ini sangat berbeda ketika ex-kepala subbagian pemantauan dan evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan itu menjalani persidangan. Selama sidang, Pinangki seperti mengubah Citra menjadi sosok yang religius. Ia memilih untuk memakai pakaian tertutup dengan mengenakan hijab dan gamis serta selalu tertutup masker. Dua kondisi tersebut jauh berbeda saat Pinangki belum terjerat kasus hukum dan masih aktif sebagai Jaksa. Dalam foto yang beredar, Pinangki yang masih berseragam Jaksa berpenampilan bak sosialita. Ia juga disebut sempat melakukan operasi implan pada hidung di Amerika Serikat. Sebelumnya, Pinangki dimonis putar penjara dan denda 600 juta rupiah. Pinangki dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan yakni suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Namun, pengadilan tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding Pinangki dan menyuna hukumannya menjadi empat tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!